Ya, menurut saya tetap lebih baik di dalam. Karena kan semua data itu kan harus dari mereka. Kalau tim ini di luar, dan mereka tidak bisa mengakses karena rahasia pajak, rahasia bea cukai, malah tidak akan berguna, malah nabrak tembok. Apalagi nanti kalau mereka tidak dimasukkan bisa defensif membuat benteng malahan. Kan malah tidak berguna. Justru kalau di dalam itu kita ambil manfaatnya bahwa mereka harus buka-bukaan di dalam rapat itu. Yang sifatnya tertutup. Dan itulah yang ada gunanya. Jadi justru kita tidak bisa bicara fatalis. Fatal-fatalan lah. Bahwa oh jangan diajak. Yang akan kita urusi awasi. Memang oknumnya kan memang yang nakal-nakal ada. Tapi lembaganya kan tidak bisa nakal. Paling tidak kita ambil orang baik-baiknya. Kalau nanti jelek ya tinggal lapor presiden untuk diganti. Misalnya dirjen pajak atau dirjen biaya cukainya. Yang tidak mendukung, tidak mensupport. Kan gitu aja. Atau Menteri Keuangan mencopot dirjennya. Nah itu yang kalau ini semua niatnya baik loh ya. Kecuali kalau tidak niat baik ya sudah terserah lah. Tapi menurut saya tetap harus dilibatkan. Karena apa? Justru ini yang bagian dari persoalan itu sendiri bisa diungkap seterang-terangnya. Karena data pajak, dugaan pengelapan pajak, atau dugaan kongkang lingkong itu kan artinya pada posisi ada di sana. Wajib pajaknya siapa, perusahaan siapa, oknum yang melayani atau mengurusi. Sehingga tidak pajak maksimal ini apa, di-tracking lah orangnya. Kan gitu kan. Seperti kaitannya dengan Rafael Alun itu kan bisa di-tracking kan ditulis KPK. Nah juga biaya masuk, biaya keluar, ekspor-impor yang diduga penyeluntupan dan lain sebagainya bisa dilacak. Duga cukai rokok atau cukai minuman keras yang diduga berkaitan dengan ada dugaan kerugian-kerugian sampai triliun. Misalnya ada pabrik rokok membuka gudang, ngakunya mengbuka gudang tapi ternyata di situ pabrik gitu. Nah itu kan berarti tidak kena cukai misalnya. Ada banyak catatan-catatan yang saya punya yang itu bisa di-treatment oleh Satgas ini justru dengan cara melibatkan dirjen biaya cukai, dirjen pajak maupun dirjen kementerian keuangan.